Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Embasi Talkshow Sebelum Embasi Talkshow ini kita mulai Ada beberapa hal yang akan saya perkenalkan Terkait dengan Embasi Talkshow Embasi Talkshow merupakan program kerja baru dari OSIS Angkatan 30 Terutama di segmit 9 Yang pada nantinya di Embasi Talkshow ini akan ada banyak special guest Yang akan kita ajak untuk ngobrol bareng disini Dan special guest kita pada hari ini adalah Muhammad Sultan Najminur Ya apa kabar Kak Sultan hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pantas guys Allah Tidak pernah dilupakan Ya Kak Sultan selamat datang di Embasi Talkshow Jadi disini nanti selama beberapa waktu ke depan Kita akan berbincang-bincang banyak Ada beberapa pertanyaan yang akan kita Saya sampaikan kepada Kak Sultan Dan ada beberapa pertanyaan juga yang diajukan oleh teman-teman SMA 4 Yang ada di Instagram OSIS SMA 4 Kota Bekasi Seperti itu Nah mungkin sebelum itu Mungkin semuanya udah tau kali ya Kak Sultan itu siapa Tapi bagi yang belum tau saya perkenalkan Kak Sultan ini adalah ketua umum OSIS Angkatan 30 Masa bakti 2016-2017 Nah untuk itu karena Kak Sultan adalah sekarang ketua umum OSIS Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Kak Sultan Apa sih motivasi Kak Sultan pertama kali saat masuk OSIS? Oke mungkin terima kasih sebelumnya kepada Bayu Atas pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada saya Baik untuk teman-teman semua Motivasi saya satu Masuk ke dalam OSIS SMA 4 Kota Bekasi adalah Saya ingin mencari pengalaman yang lebih Dan saya ingin memanfaatkan Di masa muda saya ini Saya ingin menjadi pemuda yang berguna Bagi warga sekitar Terutama siswa-siswi SMA 4 Kota Bekasi Dan juga saya ingin membanggakan Kepada kedua orang tua saya Terlebih utama Karena kedua orang tua saya yang sangat mendukung saya Dari awal saya masuk di OSIS SMA 4 Kota Bekasi Sampai sejauh ini Mungkin itu motivasi terbesar saya sih Kak Boy Wah oke luar biasa ya Nah mungkin tadi ngebahas sedikit tentang membanggakan orang tua Yang ingin saya sampaikan atau saya ingin tanyakan Ada gak sih orang-orang yang sangat berperan penting Atau memotivasi Kak Sultan Selain orang tua Kak Sultan gitu Yang berperan dalam hidupnya Kak Sultan ya Kalau ditanya orang yang berperan dalam hidup saya Sampai sejauh ini Saya menjawab ada Yaitu pertama dari kakak-kakak kelas Terutama di alumni SMA Negeri 4 Kota Bekasi Itu benar-benar berpengaruh banget terhadap kehidupan saya Sampai sejauh ini Kak Boy Terutama dalam hal saya Menjalani kegiatan organisasi di SMA Negeri 4 Kota Bekasi Dan pembelajaran keseharian Itu benar-benar sangat berguna Alumni sekaligus mentor saya Selama saya di SMA Negeri 4 Kota Bekasi Dan selanjutnya Itu benar-benar memotivasi saya Sampai sejauh ini dan sampai saya bisa seperti ini Wah luar biasa Kak Sultan Ya selanjutnya Mungkin kita akan lebih bahas sedikit tentang organisasi Karena Kak Sultan sendiri sebagai ketua umum organisasi yang ada di SMA 4 OSIS Sebenarnya yang ingin saya tanyakan Apa sih benefit atau keuntungannya Saat kita mengikuti sebuah organisasi Kalau ditanya untuk keuntungan Di organisasi satu Teman-teman tidak akan mendapatkan pembelajaran di kelas Selain kita belajar untuk berorganisasi Ilmu organisasi tidak akan teman-teman semua dapatkan Kalau hanya teman-teman semua berangkat ke sekolah Pada saat waktunya pulang teman-teman langsung pulang Tetapi disini kita masuk di dalam organisasi Kita belajar untuk mengutarakan pendapat Keberanian kita untuk mengutarakan pendapat yang ingin Atau yang sudah kita pikirkan sebelumnya Dan itu mungkin ilmu-ilmu Pengalaman-pengalaman yang teman-teman semua dapatkan di organisasi Kalau teman-teman tidak mengikuti organisasi Mungkin salah satu kegiatan itu tidak teman-teman dapatkan Seperti itu Kak Banyu Nah luar biasa Makanya teman-teman nanti di SMA 4 Berarti harus ikut organisasi Ya nggak? Nggak boleh OP Oke Nah terus pertanyaan yang selanjutnya nih Kak Kakak sudah hampir setahun menjabat sebagai ketua umum OSIS Angkatan 30 Ya kan? Sudah sedikit lagi sudah mau lenser gitu Saat Kakak menjabat Ada nggak sih Kak perasaan jenuh atau capek gitu Selama menjadi ketua umum OSIS? Oke Kalau ditanya Saya selama satu tahun dini dalam satu periode Saya ditanya jenuh atau tidak masuk di dalam OSIS Sampai saya memimpin teman-teman pengurus OSIS 30 Dan teman-teman ex school yang lain Saya jawab Saya tidak merasa jenuh Tetapi ada kalanya saya memikirkan Masa depan saya seperti apa? Tidak selamanya saya memikirkan orang lain Tetapi saya juga memikirkan diri saya pribadi untuk kedepannya Terutama saya ingin membanggakan kedua orang tua saya Dan ingin merubah keluarga saya menjadi lebih baik lagi Wah aduh luar biasa Kak Sultan nih Udah satu tahun nggak bosen-bosen jadi ketua OSIS ya kan? Apa tahun depan kita pilih lagi nih Kak Sultan? Wah jangan ya Oke yang terakhir Mungkin Sehabis ini kita langsung aja bacakan Q&A ya Jadi disini ada question Dan Kak Sultan harus menganswer gitu ya Dari teman-teman kita Dari Instagram Nah pertanyaan pertama Dari Ed Tasya Palupi Pernah nggak Kak? Ada pikiran males jadi ketua OSIS? Wah mungkin tadi udah dibahas ya Terus pernah nggak males kalau ada adik kelas yang nyapa? Waduh gimana tuh Kak? Oke Pendapat saya Atas pertanyaan dari siapa tadi Kak Boyu? Ed Tasya Palupi Ed Tasya Palupi Jadi saya menjawab Sampai sejauh ini Ada adik kelas yang menyapa saya Walaupun teman angkatan yang menyapa saya Saya tidak sama sekali risih Malah saya merasa senang Karena adik kelas Menyapa kakak kelasnya Begitupun kakak kelasnya Menghormati dan menyayangi adik kelasnya Itu sama saja Kak Boyu Adik kelas menghormati kakak kelas Dan yang kakak kelas menyayangi adik kelasnya Luar biasa Jadi jangan ragu-ragu buat nyapa Kak Sultan Jadi menjalin rasa keakrapan dan kekeluargaan di antara kakak Wah keren Oke selanjutnya pertanyaan dari Ed Feirene Justine Yang masih berkaitan Suka risih atau capek atau bosen gak Kalau dimintain foto sama orang-orang? Oke ini mungkin pertanyaannya agak sedikit apa ya Kak Boyu? Aduh sedikit apa nih? Sedikit ya begitu lah ya Tapi oke terima kasih atas pertanyaannya Tapi saya jawab Sampai sejauh ini Saya tidak merasa risih Apabila ada di kelas atau kakak kelas Maupun teman seangkatan yang meminta foto bareng sama saya Tapi untuk teman-teman juga harus tahu tempat dan tahu waktu juga Jangan pada saat saya atau kita dari pengurus yang sedang melaksanakan tugas Teman-teman minta foto Jadi kita harus ada profesional Kayak artis juga ya Kak Sultan Gak apa-apa Oke itu jawabannya Jadi Kak Sultan gak risih Atau minta foto aja Kalau ada yang mau minta foto Ke Kak Sultan terutama ke saya Oke ya Selanjutnya pertanyaan dari teman kita Halo Kak Sultan Tiga kata dong buat OSIS 30 Oke Untuk OSIS 30 Aku sayang kalian Waduh aku sayang kalian Luar biasa Oke selanjutnya ada pertanyaan keempat Dari Siva GR Ya Siva GR Ini lumayan panjang nih Kak pertanyaannya Bagaimana sih menyatukan perbedaan dalam organisasi Dan apakah dengan menjadi ketua OSIS Tidak mengganggu waktu kakak secara pribadi Nah sebentar lagi pemilihan ketua OSIS Apa harapan Kak Sultan untuk ketua OSIS berikutnya Ada tiga pertanyaan Oke yang saya tangkap dari pertanyaan yang tadi disampaikan Ada tiga pertanyaan Yang pertama pertanyaannya Apakah Kak Sultan menyatukan pendapat Bagaimana menyatukan pendapat yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bekasi ini Satu Bagi teman-teman semua Mungkin pendapat setiap orang itu berbeda-beda Kita tidak bisa memungkiri itu Cara saya untuk menyatukan pendapat-pendapat itu Satu Kita harus memilih Lebih baik Yang mana yang harus kita pilih Kita harus Apa ya Memilih lagi Kak Bayu Kekurangan kelebihan yang paling mendasar Yang paling banyak itu ada di mana Itu yang pertama Setelah kita musyawarah bersama-sama yang lainnya Kalau misalkan Kita belum bisa mendapatkan hasilnya Satu Kita akan melaksanakan voting Seperti itu Kak Bayu Untuk menjatuhkan pendapat-pendapat Serta saran yang berbeda Terus untuk pertanyaan yang kedua Untuk kamu tadi Kak Bayu Apakah menjadi ketua OSIS Tidak mengganggu waktu kakak secara pribadi Oke Kalau untuk menjadi ketua OSIS Mengganggu waktu saya secara pribadi Saya jawab Saya nyaman menjadi ketua OSIS Karena Jujur Saya berangkat pagi Mungkin pulang juga malam Di OSIS 3 OSIS SMA Negeri 4 Kota Bekasi Dan Ini saya jalani dengan nyaman Dengan keikhlasan yang begitu benar Seperti itu Kak Bayu Terakhir Apa harapan Kak Sultan Untuk ketua OSIS berikutnya Oke Harapan saya Untuk ketua OSIS selanjutnya Satu Perbaiki kesalahan-kesalahan Di dalam OSIS 30 Dan OSIS-OSIS sebelumnya Terutama Kesalahan-kesalahan yang ada Di dalam diri saya Kekurangan yang ada Di dalam diri saya Tolong diperbaiki Dan dipertahankan yang baiknya Untuk itu Teman-teman semua Jadilah diri sendiri Jangan pernah mengikuti orang lain Karena menjadi diri sendiri itu Lebih baik Dan lebih Enjoy Seperti itu Luar biasa Kak Sultan ini Tepuk tangan buat Kak Sultan Ya Tepuk tangan online ya Oke Ya Sehabis itu ada lagi pertanyaan Dari Lailatunajakosong101 Ya Kak Kalau udah lulus Mau kemana? Kalau gitu Hanya Saya sesudah lulus Dari SMA Negeri Empat Kota Bekasi Pastinya setiap Anak di SMA 4 Pengen masuk di Perbuan Tinggi Negeri Atau Sekolah Tinggi Kedinasan Satu Prioritas saya Saya ingin masuk Kedalam Sekolah Tinggi Kedinasan Kak Bayu Satu Prioritas saya Saya ingin masuk di BDN Institut Pendidikan Dalam Negeri Apabila saya tidak masuk di dalam Sekolah Kedinasan tersebut, pilihan saya Untuk kuliah, saya ingin mengambil Di Institut Pertanian Bogor Saya ingin mengambil komunikasi Dan pengembangan masyarakat Atau saya ingin mengambil Di Universitas Sudirman, yaitu Kesehatan Masyarakat Doakan saja, semoga tercapai Kita aminkan bareng-bareng ya Cita-Cita Amin Selanjutnya Ada pertanyaan dari Assalamualaikum kakak Walaikumsalam, curhat dong Kayak mau acara sama Dede Gimana rasanya ninggalin Angkatan di ekskul demi osis Pernah ada rasa kangen gak sih Atau yaudah ngalir begitu saja Terima kasih Terima kasih sepertanyaannya Mungkin untuk teman-teman semua Patut diketahui juga, saya Sebagai ketua osis pun mempunyai ekskul Ekskul saya masih ibra Tapi semenjak saya menjabat Sebagai ketua osis SMA Negeri 4 Kota Bekasi Angkatan ke-30 Saya mempunyai Tanggung jawab yang besar Tidak hanya kepada ekskul saya sendiri Tetapi kepada seluruh ekskul Dan forum Yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bekasi Kalau ditanya kangen gak sih Sama ekskul atau sama angkatan di ekskulnya Untuk meninggalkan osis Saya jawab Mungkin terlintas Perasaan rindu ada Kangen ada Untuk kembali ke ekskul Tetapi disini kita harus profesionalitas Dimana saya dituntut Untuk bertanggung jawab Dan juga disini saya Untuk metral Dan memajukan seluruh ekskul yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bekasi Atau juga Ini demi kebaikan kita semua Seperti itu Luar biasa Oke itu dia jawabannya Lanjut lagi nih Kepertanyaan selanjutnya Dari Adbramanti.os Kak Cita-citanya apa sih? Waduh Luar biasa nih pertanyaannya Ini mungkin kalau ditanya cita-cita ya Cita-cita setiap semua orang Adalah satu Tujuan utama saya adalah Membanggalkan kembali orang tua saya Tapi Saya dalam bidang apa? Satu Saya Bercita-cita dari kecil Saya ingin menjadi polisi Yang kedua Mungkin saya ingin menjadi Ya Orang yang berguna bagi masyarakat sekitar Terutama Saya ingin menjadi Pemimpin di daerah Seperti itu Wali kota mungkin ya Lebih tepat ya Jadi nanti saya dan Kak Sultan Akan menyalonkan menjadi wali kota Bekasi Di 2045 Pilih ya Oke bercanda Ya Lanjut Lanjut Pertanyaan dari Ad Satria Underscore 85 Wah Nih Kak Sultan Milih jomblo atau single? Waduh Sama nih kayaknya ya Oke Kalau ditanya jomblo atau single Perbedaannya apa sih jomblo sama single? Kayak gitu kan Iya Ya selanjutnya pertanyaan dari Ad Hanna Trave Kak Pilih Naruto atau Sasuke? Kalau ditanya Naruto atau Sasuke Saya pilih Naruto Karena apa? Filmnya namanya Naruto Ya saya pilih Naruto Pasti jagoannya Naruto Betul Betul Kalau Naruto mati Bubar ya Iya Oke Selanjutnya kita akan lanjut ke Question of Life Jadi Kak Sultan disini Saya akan mengajukan dua Pernyataan Saya akan kakak Pilih salah satunya Sudah siap? Insolusium Oke Ya Yang pertama Saintec atau sos hum? Sos hum Sos hum Ada anak ipal Waduh ya kan Universitas atau kedinasan? Kedinasan Kedinasan Ulangan harian fisika Atau dispen tapi dapet uang? Dapet uang Waduh murat ya Ulangan fisika Ulangan fisika Iya kan Oke lanjut Embas sikap atau aslameva? Embas sikap Embas sikap Acara atau humas dana? Humas dana Humas dana Liko atau rapat? Ini dia Liko Liko luar biasa Juara KSC atau best class of the year? Ayo Juara KSC Juara KSC Oke Osis 29 atau osis 30? Osis 30 Osis 30 Osis atau pas kibrak? Osis Osis Ketua osis Martia Bakhti Atau ketua osis SM4? Ketua osis SMA Negeri 4 Kota Bekasi Iya Oke Luar biasa Itu dia Ya itu tadi Question of Life Yang udah dijawab oleh Kak Sultan Dan beberapa pertanyaan Yang sudah juga dijawab oleh Kak Sultan Kita sudah sampai di penghujung Acara Embassy Talkshow pada kali ini Dan di akhir episode pada kali ini Kita akan mendengarkan Mungkin sedikit pesan dari Kak Sultan Untuk seluruh siswa-siswa SMA Negeri 4 Kota Bekasi Terutama mungkin untuk Calon-calon pengurus organisasi Yang akan menjabat nantinya Menggantikan Kak Sultan Silahkan Kalau untuk pesan dan kesan saya Untuk adik-adik Kelas 11 yang nantinya Bakal melanjutkan Tokat Estafet Kepemimpinan Di SMA Negeri 4 Kota Bekasi Saya berpesan kepada adik-adik semua Satu Tetap semangat Jalani Kegiatan nantinya akan kalian Jalani dan Kalian akan merasakan Perjalanan yang sebenarnya Akan kalian hadapi Kedepannya seperti apa Dan ingat teman-teman semua Pesan dari kakak-kakak Untuk adik-adik semua Pastinya tetap menjaga Kekeluargaan Di SMA Negeri 4 Kota Bekasi Dan teruslah Bahwa nama SMA Negeri 4 Kota Bekasi Menjadi lebih baik lagi Daripada sebelumnya Kabayu Dan yang paling penting Untuk SMA Negeri 4 Kota Bekasi Tetap maju Dan tetap menjadi Idola Menjadi tetap idaman Dan dicintai oleh Siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Bekasi Itu sendiri Seperti itu Untuk pesan dan adik-adik semua Silahkan menjalani keorganisasian Di SMA Negeri 4 Kota Bekasi Dan ingat Teman-teman semua Juga punya tugas utama Yaitu belajar Di SMA Negeri 4 Kota Bekasi Jangan dilupakan prioritasnya Karena orang tua Menitipkan kalian Di sini Untuk belajar Organisasi adalah Sebagai pelengkap Teman-teman semua Seperti itu Oke Itu dia pesan dari Kak Sultan Ketua Umum OSIS Angkatan 30 Sekian Mbak Zito Oksho Pada episode kali ini Sampai jumpa Di episode-episode Selanjutnya Sekali lagi Terima kasih Kak Sultan Terima kasih Ada datang pada hari ini Sukses terus Oke 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih